Sehari sebelumnya, warga kudus yang tinggal di dekat kawasan Menara Kudus dibagikan bubur asyura. Ratusan porsi bubur asyura dibagikan setiap sepuluh muharam sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Sejak pagi, puluhan ibu tampak sibuk bergotong royong memasak bubur asyura di dapur umum komplek Menara Kudus. Bubur tersebut nantinya akan dibagikan pada warga sekitar Menara Kudus pada tanggal sepuluh muharam yang bertepatan dengan kegiatan buka luwur sunan kudus. Pembuatan bubur asyura berdasarkan dari kisah Nabi Nuh ketika selamat dari banjir bandang pada tanggal sepuluh muharam. Saat itu, Nabi Nuh meminta umatnya untuk menghimpun biji-bijian dan dimasak yang hingga kini dikenal dengan nama bubur asyura. Pembuatan bubur asyura ini merupakan salah satu lagi dari acara buka lu kanjir bandang pada tanggal sepuluh muharam. Bubur asyura ini itibat dari kejadian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika diselamatkan dari banjir bandang pada tanggal sepuluh muharam. Dan senilain, apapunnya itu senilain bulan dulu, tabunannya juga berjumlah senilain. Bubur asyura kemudian diantar para remaja putri Masjid Menara Kudus ke rumah warga, dimulai dari rumah yang terdekat dengan Komplek Menara Kudus. Tak sekedar jadi rutinitas, bubur asyura juga menjadi wujud kebersamaan dan kepedulian masjid kepada warga sekitar. Ya, macam-macam ini apa, ada kacang, ada nasinya, macam-macam. Bubur ini adanya setiap apa, bu? Setahun sekali, sepuluh muharam. Isinya apa aja, bu? Isinya ya ada kudang, ada tahu, tempe, telur, ada ini teri, ada sambah. Rasanya gimana, bu? Ya, enak sekali. Macam-macam, bapak. Untuk tahun ini, setidaknya lebih dari 700 porsi bubur asyura dibagikan pada warga. Setiap tahun, pembagian bubur asyura tersebut selalu menjadi kuliner yang ditunggu-tunggu warga yang tinggal di sekitar Menara Kudus. Henry Agusta melaporkan untuk NET.